. Kementerian Pertahanan telah memesan kapal perang jenis offshore patrol vessel, OPV dan OPV 90 meter, masing-masing sebanyak satu unit dari perusahaan galangan swasta nasional PT. Daya Radar Utama, DRU. Pembangunan OPV dimulai hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, dengan upacara pemotongan klat baja pertama, Pestil Kating, di Lampung. Mengutip dari Birohumah Setien Kemhan, pembangunan OPV dan OPV 90 meter ini merupakan salah satu bentuk pembinaan industri pertahanan dalam negeri yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam membangun kapal perang di masa mendatang, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional pujar Kepala Badan Sarana Pertahanan, kabaranahan Kemhan Marsda TNI Yusuf Jauhari. Ia menambahkan, upacara pemotongan klat baja pertama merupakan momen penting sebagai tanda dimulainya proses pembangunan fisik kapal dan diharapkan menjadi awal yang baik untuk kelanjutan pembangunan kapal. Tak hanya itu, Yusuf berharap kepada jajaran PT DRU dan juga Satgas Yekda OPV dan OPV 90 meter untuk dapat bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan pembangunan kedua kapal perang OPV dan OPV 90 meter. PT DRU sebelumnya telah merilis video desain OPV 90 meter. Dari tampilan yang diperlihatkan, OPV sudah dilengkapi dengan helipad dan hanggar. Dari rekaan pada gambar, OPV PT DRU dilengkapi kanon reaksi cepat Rain Metal Millennium Gun kaliber 35 mm yang disematkan di atas hanggar. Kemudian di bagian dek tengah, terdapat 2x4 peluncur rudal anti kapal dan di bagian haluan nampak meriam oto melarat 76 mm super rapid gun. Untuk melengkapi persenjataan dan sensor, seperti biasa pengadaannya akan terpisah dengan model T-4 but not with FFBNW. Untuk kebutuhan VBSS, T-Sheet, Board, Seret, and Seizur, 2 loading RAM untuk peluncuran bot RHIB, Rigid Full Inflatable Bot disematkan di bagian buritan. Dari spesifikasi, OPV dan OPV 90 meter punya panjang 90 meter, lebar 13,5 meter dan ditenagai 4 unit mesin diesel masing-masing 7.280 kW dan generator 4x450 kW. OPV ini digadang mampu melesat dengan kecepatan maksimum 28 knots dan diawati 94 personel. Sesuai dengan dinamika, dalam beberapa tahun ke depan TNI AL perlu mengisi kesenjangan kebutuhan operasional, yaitu, menjembatani, keb antara armada kapal di satuan kapal patroli dan kapal perang kelas korpet serta frigat di satuan kapal eskorta. Sebagai jawabannya mencuatlah OPV, offshore patrol vessel, segmen kapal perang yang juga tengah dibangun Malaysia, Thailand, Singapura, dan Australia. Menurut sumber resmi yang diperoleh james.com, dikatakan program akuisisi OPV bernilai sekitar 1,09 triliun rupiah, setara dengan 79 juta dolar Amerika Serikat, dan dana untuk akuisisi akan diambil dari alokasi anggaran nasional untuk pertahanan pada periode tahun 2020 sampai tahun 2022. Masih dari sumber yang sama, TNI AL disebutkan pada Desember tahun 2019 telah mengajukan anggaran 340 juta dolar Amerika Serikat untuk program pembangunan unit OPV pertama dari target tempat kapal yang akan diakuisisi. Terima kasih telah menonton!